Hujan salju sedang mengguyur lebat seorang polisi setempat, Pak Tristan, sedang berpatroli di kawasan itu. Tiba-tiba, dia melihat wanita muda dengan gelagat mencurigakan. Dia berjalan sambil membawa dua tas berat dan wanita itu mengaku dia baru bercerai dari suaminya dan kedua tas itu berisi barang-barang suaminya yang mau dia buang. Tapi, Pak Tristan tahu kalau wanita itu sebetulnya maling. Kok bisa gitu? Dia keluar rumah melalui jendela. Pemilik rumah nggak akan meninggalkan rumahnya sendiri dengan cara begitu. Alian Nando diberi tugas untuk menyelidiki perilaku manusia saat sedang liburan. Dia mendarat di dekat pantai Malibu berpasir yang terkenal itu, kemudian membaur di kerumunan. Lalu, petugas Samsul diminta datang ke pantai itu untuk menangani masalah tersebut. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung menginterogasi para pengunjung pantai. Dia juga ngingetin mereka kalau alien bisa saja menyerupai manusia. Tapi, rupanya mereka semua nggak melihat ada keanehan. Amati mereka baik-baik ya. Menurutmu, aliennya yang mana? Tidak salah lagi, cowok yang di sebelah kiri ini punya empat tangan. Petugas Samsul langsung menangkap alien itu, tapi Nando mengubah penampilannya dan berhasil lolos. Samsul melihat sosok aneh yang melompat masuk ke dalam kereta. Dia pun langsung berusaha menghentikan kereta untuk ngecek semua penumpang. Perhatiin baik-baik semua penumpangnya ya, biar kamu bisa bantu Samsul menangkap alien itu. Pria tua yang duduk di kursi pinggir itu pasti alien. Dia memegang bukunya dalam posisi terbalik. Fitri lagi ngerjain tugas di laptopnya sambil ngupi-ngupi di kafe. Tapi kemudian, dia pergi ke toilet. Karena kondisi saat itu cukup aman, dia tinggalin aja semua barangnya di situ. Tapi, saat cewek itu kembali dari toilet, ransel dan laptopnya sudah hilang. Fitri langsung lari keluar kafe, lalu melihat tiga wanita tua sedang duduk di taman dengan tiga keranjang piknik. Fitri kemudian menanyai mereka, barangkali sempat melihat si pencuri. Tapi ketiganya bilang kalau mereka belum melihat siapa-siapa. Ibu Sri bilang, dia baru aja sampai di situ dan ngobrol sebentar dengan kedua temannya. Bu Sinta lagi asik makan sandwich sambil membaca koran. Sedangkan Bu Anton lagi asik motret burung. Fitri langsung menghubungi polisi karena dia tahu persis siapa pencurinya. Kok dia yakin banget ya? Pasti Bu Sri tuh yang udah nyuri barang-barang Fitri. Tali ransel merah milik Fitri kelihatan mencuat dari keranjang pikniknya. Pras belajar sampai larut malam di perpustakaan. Setelah selesai belajar, dia berjalan pulang. Saat menyusuri koridor gelap, dia mendengar suara berisik dari ruang loker pria. Oh, rupanya ada orang yang telah menguncinya dari luar. Setelah membuka pintu loker, Pras melihat Anton. Tapi Anton gak tahu menahu siapa yang sudah menguncinya di situ. Sebelumnya dia mau ke kolam renang, tapi saat itu kolam renangnya sedang tutup. Jadi, dia mau pulang saja, belum juga keluar dari situ. Tiba-tiba, seseorang mematikan lampu dan menguncinya dari luar. Pras meyakinkan Anton kalau dia akan mencari pelakunya. Keesokan harinya, dia menanyai teman-teman sekelasnya. Citra bilang, dia lagi ngerjain tugas di dalam kelas. Yos bilang, aku berenang di kolam sebentar terus main basket. Bobby sempat ngerjain tugas bareng Citra, tapi pulang duluan karena harus ngerayain ulang tahun neneknya bareng keluarga. Pras langsung tahu pembohongnya. Gimana caranya? Pelakunya, Yos. Saat itu kolam renangnya sudah tutup. Andri seorang fotografer, saat itu lagi jalan-jalan sendirian di alam liar. Dia melihat seekor puma. Untung aja dia bisa segera kabur. Tapi ternyata, botol penyaring airnya sudah ngebuka saat dia melarikan diri dari kucing besar itu. Yah, air minumnya jadi habis kan? Ditambah lagi, perut Andri mulai keroncongan. Tapi dia punya tiga opsi. Opsi pertama, minum dari danau air asin. Opsi kedua, minum air kaktus. Dan opsi ketiga, ngambil air dari anak sungai berlumpur. Apa kamu bisa bantu Andri untuk milih opsi yang tepat? Pilihan ketiga, paling nggak berisiko. Andri nggak bisa minum air danau yang berasa asin. Nanti dia malah semakin haus. Kalau minum air kaktus, bisa-bisa Andri keracunan. Tapi botol air miliknya masih bisa menyaring air geruh. Ia punya 13 hati, tapi nggak punya organ lain. Maksudnya apa ya? Satu set kartu Remy Apa yang bisa menyerangmu, tapi nggak bisa kamu serang balik? Flu Si kelompok vlogger sudah berada di sebuah rumah angker untuk membuat video misteri di situ. Tapi semuanya kelihatan biasa-biasa aja tuh. Malahan rumah itu nggak serem sama sekali. Mereka mulai memasuki bangunan itu. Tapi si kameramen Yos malah berbalik dan nggak mau masuk rumah. Teman-temannya berusaha memujuknya. Tapi Yos tetap memohon-mohon agar mereka segera pergi dari situ. Mereka nggak mau menggubrisnya dan tetap masuk ke rumah itu. Yos menunggu mereka di depan rumah semalaman. Tapi mereka nggak keluar lagi. Coba deh amati gambarnya baik-baik. Nanti juga kamu bakal tahu. Kamu perlu lihat ke tanah. Semua jejak kakinya menuju ke rumah. Tapi nggak ada satupun yang keluar dari bangunan itu. Wuuuuh! Aku bisa disusuri, tapi nggak bisa dijalani. Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Dan aku punya anak, tapi nggak punya bapak. Maksudnya apa ya? Sungai dong! Amati gambarnya, apa kamu bisa melihat pencurinya? Itu dia, pencurinya ada di dalam rumah. Berdiri di sebelah kiri, di dekat jendela. Pada Sabtu pagi, kakak beradik Yeni dan Maya lagi main petak umpet di rumah. Saat itu giliran Yeni yang ngumpet dan dia pengen bikin permainannya makin seru. Jadi, dia malah membawa skateboardnya keluar rumah menuju jalanan. Dan setelah ngitung sampai 100, Maya segera mencari Yeni. Dia udah nyari di seisi rumah, tapi nggak berhasil nemu adiknya. Cewek itu mulai khawatir. Dan dia pun mulai mencari Yeni ke jalanan dan menanyai para tetangganya. Lilis bilang, dia sibuk motong rumput sepanjang pagi, jadi dia nggak tahu apa-apa. Diri bilang, dia baru aja kebangun oleh suara roda skateboard panjang. Lisa bilang, dia baru pulang dari perjalanan bisnis. Tapi Maya tahu, pasti salah satu tetangganya udah berbohong. Memangnya siapa? Lilis, amati lebih dekat deh. Masa rumputnya belum kepotong? Huruf apa yang bisa ngubah tubuh yang ngebul jadi adem? Huruf S, S teh, S jeruk, dan S lainnya. Seorang putri berhasil kabur dari naga yang telah menyanderannya di menara. Dia menyusuri lorong bawah tanah gelap yang berlantai pasir. Lalu terlihat ada tiga terowongan. Di terowongan pertama ada api yang menyala-nyala. Dari langit-langit terowongan kedua, asam beracun terus-terusan menetes. Dan terowongan ketiga dipenuhi kala jengking berbisa. Lima menit kemudian, sang putri sudah muncul di permukaan tanah. Kemudian, dia berlari menembus hutan menuju kerajaannya. Terowongan mana yang dia pilih? Terowongan pertama, dia memadamkan api dengan pasir. Wah, putri yang cerdas! Aku bisa disentuh, tapi nggak bisa dilihat. Apakah aku? Hati pastinya! Lihat gambar ini deh, memangnya apa yang salah? Di papannya tertulis, daging segar. Miko terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Setelah melihat sekeliling, dia tahu kalau dia sudah terjebak di rumah aneh. Miko mulai ngecek rumah itu dan nemu empat pintu keluar. Pintu pertama bisa membawanya ke ruang angkasa. Di balik pintu kedua, ada kaca pembesar raksasa. Siapapun yang memasukinya bisa langsung terbakar oleh sinar matahari. Di balik pintu ketiga, ada sekawanan singa lapar. Dan di balik pintu keempat, ada laut yang dipenuhi dengan ikan hiu. Apa kamu bisa bantu Miko untuk milih pintu yang tepat? Pintu kedua Saat malam, mataharinya nggak bersinar. Jadi Miko akan gampang melewati pintu itu. Seorang miliarder bernama Nani tiba di kantor polisi. Dia kecewa berat karena anaknya Diana telah hilang. Sehari sebelumnya, Nani ngingetin Diana kalau dia nggak akan ngasih uang jajan kalau Diana nggak masuk kuliah. Mereka sempat cek cok karena Diana nggak mau kerja dan belajar. Setelah itu, Diana keluar sebentar untuk nyari angin. Tapi dia malah ngilang. Malam harinya, Diana menelpon Nani dengan nomor tak dikenal. Mak, aku diculik. Tiga orang tiba-tiba nutup kepala aku pakai kain hitam. Lalu masukin aku ke mobil mereka. Mereka minta tebusan 70 miliar. Sekarang kami lagi melewati padang pasir. Dan mereka pakai kostum kelinci. Mendengar keterangan Nani, petugas polisi segera menenangkannya karena Diana telah menyusun rencana penculikannya sendiri biar bisa dapat uang. Kok petugas itu bisa tahu? Kalau kepala Diana ditutup kain hitam, dia nggak akan bisa melihat kostum para penculiknya dan padang pasir itu. Jihan linglung setelah lama muter-muter di tengah hutan. Dan akhirnya kesasar. Kok 11-12 sama Izmi ya? Mungkin mereka temenan. Tapi kali ini dia malah masuk ke dunia monster. Sejumlah makhluk Orch mulai mengejar Jihan dan dia harus segera ngumpet. Lalu di depannya ada tiga tempat yang bisa dia pilih buat ngumpet dari kejaran mereka. Ada piramida yang dihuni mumi garang, rumah berhantu, dan kastil vampir. Tempat mana yang harus dia pilih? Sebaiknya pilih kastil aja, karena saat itu masih siang. Vampirnya pasti lagi tidur. Johnny akhirnya bisa pulang setelah dua hari keluar kota. Tapi saat dia masuk rumah, di ruang tengah sudah ada petugas polisi. Si petugas bilang dia datang setengah jam sebelumnya karena alarm di rumah Johnny menyala. Cowok itu gak percaya dengan keterangan polisi tersebut dan malah berbalik lapor ke polisi. Memangnya kenapa? Saat Johnny memarkir mobilnya, dia gak lihat mobil polisi di depan rumahnya. Kalau tamu tadi undang ini memang beneran polisi, harusnya sih di luar rumah Johnny ada mobil lain. Berarti dia maling yang lagi nyamar jadi polisi. Dua hari yang lalu, rumah Bu Rima dibobol maling. Dan pelakunya berhasil membawa kabur semua perhiasan mahalnya. Padahal cuma segelintir orang lho yang tahu tempat penyimpanan barang berharga itu. Ada Amelia, teman Bu Rima, Jerry, sepupunya, dan Alisa keponakannya. Keesokan harinya, Bu Rima menempat surat kaleng yang isinya begini. Pelakunya B-1, L-1, D-1, K-1, J-1, B-1. Jadi, siapa nih yang udah nyuri perhiasan itu? Pelakunya Amelia. B-1 berarti huruf sebelum B yaitu A, L-1 berarti M, D-1 jadi E, dan K-1 berarti L. Kemudian ada J-1 atau I, dan B-1 sama dengan A. Zaki, seorang penjaga toko, salah satu topi di tokonya dijual seharga Rp10.000. Ada pelanggan yang tertarik mau beli, kemudian dia ngasih uang Rp20.000 ke Zaki. Tapi Zaki nggak punya kembalian, lalu dia minta tolong ke Maria, yang juga penjaga toko di situ, untuk nuker uang ke toko sebelah. Setelah balik, Maria sudah membawa 3 lembar uang kertas, 1 lembar Rp10.000-an, dan 2 lembar Rp5.000-an. Zaki kemudian nyerahin uang kembaliannya ke si pembeli topi. Tapi beberapa saat kemudian, Elia, pelayan toko sebelah, komplain kalau uang yang tadi dikasih Maria lecek banget. Jadi Zaki harus ngembalikan uang Elia yang tadi ditukar. Cowok itu harus ganti rugi berapa ya, buat bayar uang Elia plus harga topinya? Awalnya Zaki menerima uang Rp20.000, kemudian ditukar ke toko sebelah. Dia ngasih uang Rp10.000 sebagai kembalian, karena topinya seharga Rp10.000. Nah, uang Rp20.000 yang dia kembaliin ke Elia, sebetulnya sudah impas dengan jumlah yang awalnya dia terima. Jadi, Zaki nggak perlu ganti rugi. Satu apel merah harganya Rp10.000, yang hijau Rp20.000, dan yang biru Rp30.000. Apel warna apa aja yang perlu dibeli Jimmy kalau uangnya cuma Rp30.000? Jimmy perlu beli satu apel hijau dan satu apel merah. Dia nyerahin uang Rp10.000 untuk beli apel merah, kemudian nambahin Rp10.000 lagi untuk beli apel hijau. Dia bisa aja sih beli apel biru dengan uang yang sama, tapi mana ada apel asli yang warnanya biru? Hendra seneng banget main taruhan. Tiap kali nongkrong bareng temen-temennya, dia selalu aja punya taruhan baru. Malahan weekend lalu, dia sesumbar kalau dia bisa naruh cangkir di tengah ruangan dan langsung bisa merangkak ke dalamnya. Sudah pasti semua teman Hendra nggak percaya dengan bualannya lah, tapi memang dia bisa ngebuktiin omongannya lho. Kok bisa gitu? Bisa aja dong! Dia kan bilangnya, naruh cangkir di tengah ruangan, kemudian merangkak ke dalamnya. Hendra nggak nyebutin secara spesifik mau merangkak ke dalam apa kan? Bisa aja ke dalam cangkir, tapi bisa juga ke dalam ruangan. Anah minta suaminya Jeffrey untuk membeli dua barang. Karena iseng, dia malah ngeprank Jeffrey untuk nebak teka-teki di daftar belanjanya. Jadi, barang pertama yang harus dia beli dipenuhi lubang, tapi tetap bisa nyimpen air. Lalu, barang keduanya punya lima jari, tapi nggak bisa gerak. Duh, Jeffrey harus beli apa tuh? Dia harus beli spons dan sarung tangan. Saat Andri lagi hiking di gunung, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia langsung terperosok di terowongan sempit, kemudian jatuh ke lubang besar. Dan apasnya lagi, lubang itu dihuni banyak zombie. Tapi Andri punya tiga ramuan yang bisa membantunya. Ramuan pertama bisa bikin tubuh Andri membesar. Ramuan kedua bisa bikin dia terbang. Dan ramuan ketiga bisa bikin tubuhnya nggak terlihat, tapi dia cuma bisa nenggak satu ramuan. Kamu tahu yang mana? Tubuh Andri nggak perlu membesar, karena dia nggak akan bisa melewati terowongan itu. Zombie yang ada di dalam lubang bisa mendengar dan mencium. Jadi, monster ini pasti bisa menemukan Andri, meskipun tubuhnya tak kasat mata. Jadi, dia harus bisa terbang agar bisa kembali pulang. Penjahat licik ini mengurung pengusaha sukses Pak Kusumajaya di suatu ruangan. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini sebelum uang ini berlipat ganda. Lalu penjahat itu menaruh uang 5 juta rupiah di atas meja. Pada saat si penjahat kembali, Pak Kusumajaya sudah menggandakan uangnya. Padahal, dia masih tetap di ruangan itu dan nggak ngontak siapapun. Tapi kenapa uangnya bisa makin banyak? Dia naruh uang itu di depan cermin. Dua sekawan, Bagas dan Aryo, lagi pengen seru-seruan. Di dalam wadah ini, ada 11 apel hijau dan 7 apel merah. Mata Bagas kemudian ditutup dan dia harus ngambil sejumlah apel tanpa perlu melihatnya. Tapi dia harus ngambil berapa ya biar dua apelnya berwarna sama? Mau berapapun jumlah apelnya, di situ cuma ada dua warna. Jadi kalau Bagas ngambil tiga apel, minimal akan ada dua apel yang warnanya sama. Amanda, Lisa dan Marco malah asik pesta-pesta sampai larut. Padahal esok harinya ada ujian penting. Di hari berikutnya, ketiga mahasiswa ini menghubungi sang dosen untuk minta jadwal ulang ujian. Mereka beralasan, ban mobil mereka kempes saat dalam perjalanan ke kampus. Dosen itu akhirnya mengiakan, tapi kalau sampai mereka ketahuan bohong, dia nggak akan segan-segan ngasih nilai F. Tapi beberapa hari kemudian, saat Amanda, Lisa dan Marco memasuki ruang ujian, sang dosen cuma ngasih satu lembar kertas ujian berisi satu pertanyaan. Para mahasiswa kemudian duduk berjauhan, biar nggak bisa saling contek. Saat dosen itu mengumpulkan lembar jawaban, ketiganya langsung dapat nilai F. Memangnya pertanyaan apa sih yang harus mereka jawab? Dosen itu nanya, ban mana yang kempes? Waduh, mereka pasti kelimpungan tuh, karena belum menyiapin jawabannya. Amira undang temen-temennya buat makan malam di rumahnya. Saat semua duduk di meja makan, dia langsung tahu kalau salah satu temannya nggak suka dengan makanannya. Wah, siapa tuh? Christian, diam-diam dia ngasih impastanya ke anjing Amira. Polisi dapat surat kaleng yang menginfokan soal pencurian di salah satu museum kota. Untuk mencegah kejahatan ini, polisi perlu tahu, barang yang diincar si maling dari kode rahasia pada surat. Karena nggak bisa memecahkan kodenya, petugas langsung membawanya ke detektif. Barang apa yang diincar si maling di museum tersebut? Pasti batu prasasti antik. Kata bintang punya inisial huruf B, sedangkan pir berinisial P, lalu awan berinisial A. Kodenya memang cuma terdiri dari tiga huruf, Tapi, satu-satunya artefak museum yang punya inisial B, P, A, hanyalah batu prasasti antik. Apartemen ini terdiri dari 20 lantai, semakin tinggi lantainya, semakin banyak juga penghuninya. Tapi, liftnya paling sering berhenti di lantai berapa ya? Lantai satu, karena penghuni semua lantai turun ke lantai satu. Saat lagi ngoprak-ngoprak loteng di rumah neneknya, Mirna nemu lima untai rantai perak yang masing-masing terdiri dari empat mata rantai. Kalau disambung jadi satu untai rantai bermata 20, pasti bakal jadi cantik ya. Kemudian, Mirna membawa semua rantai itu ke tukang perhiasan. Kata si tukang, Mirna perlu bayar 50 ribu rupiah per untai, Karena dia perlu mutusin tiap untainya, kemudian menyatukannya lagi. Jadi, berapa total biayanya? Mirna perlu membayar 250 ribu kalau dia minta si tukang untuk mutusin mata rantai di setiap untainya. Tapi sebetulnya, si tukang perhiasan juga bisa memutus semua mata rantai dalam satu untainya, kemudian menyambungnya dengan untai yang lain. Jadi, Mirna cuma bayar 200 ribu rupiah. Karena belum makan seharian, Sylvie mau bikin telur rebus selama 2 menit. Cewek ini punya jam pasir 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Tapi gimana ya cara dia merebus telur cuma dalam 2 menit? Saat airnya mendidih, Sylvie perlu membalik jam pasir 3 menit dan 5 menit. Dan setelah semua pasir di jam 3 menit habis, dia harus memasukkan telurnya ke air mendidih. Dia akan punya sisa waktu 2 menit di jam pasir 5 menit. Aryo dan sang istri Dewi lagi piknik bareng. Suatu hari, Dewi beralasan kalau dia nggak bisa ke pantai bareng Aryo karena lagi nggak enak badan. Saat Aryo kembali ke kamar untuk ngambil dompet, Dewi sudah pergi. Aryo kemudian melihat sang istri di tepi kolam renang. Dan tanpa babi bu lagi, dia bertanya, kamu cuma sendirian di sini ya? Dewi menganggu, tapi Aryo langsung tahu kalau istrinya berbohong. Gimana bisa? Ada 2 gelas dan 2 porsi es krim di atas meja. Wawan terkunci di sebuah ruangan tanpa jendela, dan di situ cuma ada 1 pintu besar. Di samping kiri pintu terpasang panel bertombol, sedangkan di samping kanannya panel bersimbol. Lalu di atasnya ada jam dinding. Pembol mana yang harus dipencet wawan agar dia bisa lolos dari situ? Segitiga hijau. Angka yang tertera di panel kiri merepresentasikan angka pada jam, dan kalau kamu menariknya secara lurus, akan terbentuk segitiga. Setelah pintu itu terbuka, wawan melewati lorong bercahaya redup. Di depannya ada pintu lagi, tapi kali ini ada gembok dan anak kunci yang terlilit rantai di handle-nya. Setelah beberapa kali mengamati gembok dan anak kuncinya, wawan tahu kalau dia nggak akan bisa keluar dengan membuka kunci. Memangnya kenapa? Pola geriginya kelihatan beda tuh. Anak kuncinya pasti nggak akan bisa masuk ke gembok. Berarti wawan perlu nyari solusi lain dong buat meloloskan diri dari situ. Mata wawan tertuju pada meja di sudut ruangan gelap. Di atasnya ada secari kertas, pisau, dan balon. Dia langsung mengambil kertas itu yang rupanya bertuliskan, untuk keluar dari sini, kamu harus melubangi balon itu dengan pisau. Tapi jangan sampai balonnya kempes atau meletus kalau kamu nggak mau disandera selamanya. Setelah mikir sejenak, wawan akhirnya bisa memecahkan teka-teki itu. Pintu rahasia yang terpasang di sisi dinding kemudian terbuka. Hah? Memangnya tadi dia ngapain? Dia ngempesin salah satu balon, kemudian melubanginya dengan pisau. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain ditetapkan sebagai saksi dalam insiden kecelakaan mobil. Seorang pria terbaring pingsan di atas jalan setelah ditabrak mobil minivan. Markus tergopoh ke kafe terdekat untuk menghubungi ambulan. Setelah dia kembali ke TKP lagi, si pejalan kaki tadi bilang kalau pria itu telah membalikan badan, tapi masih belum sadar juga. Markus langsung mengamati TKP lebih dekat, kemudian bilang, Udah lah, mending balikin aja barang berharga miliknya. Kenapa Markus malah bilang begitu? Di awal kejadian tadi, jas pria ini cuma terkancing satu lho. Tapi kok sekarang sudah terkancing dua? Pejalan kaki itu pasti telah membuka jasnya untuk mengambil dompetnya, lalu salah mengancingkannya lagi. Amati gambarnya baik-baik ya. Coba tebak, pengunjung mana nih yang jadi alien berkedok? Cowok yang pakai baju kuning. Dia lagi makan pisang, tapi kok kulitnya nggak dikupas dulu? Bisa jadi, dia baru mengetahui buah ini untuk pertama kalinya. Tiga detektif terkenal lagi asik ngebahas kasus pelik sambil nongkrong di kedai kopi. Si pelayan kemudian menghampiri mereka dan bertanya, Kalian mau pesen kopi kan? Detektif pertama menjawab, nggak tahu. Detektif kedua bilang, nggak tahu. Dan detektif ketiga bilang, iya. Coba tebak, menu apa sih yang dipesan sama kedua detektif pertama tadi? Ketiga detektif itu pesen kopi. Semuanya memang mau minum kopi, tapi kedua detektif pertama masih ragu kalau kopi pilihannya juga akan dipilih rekannya. Nah, kalau mereka nggak mau minum kopi, jawabannya kan tinggal, enggak. Jadi, saat detektif ketiga mendengar jawaban kedua rekannya, dia tahu kalau mereka juga mau ngopi sama sepertinya. Makanya dia bilang, ya. Ruli, Wildan, Ambar, dan Galuh sedang berada di dalam museum. Beberapa jam sebelumnya, seseorang telah menggasak barang berharga yang dipamerkan di situ. Ruli, Wildan, dan Ambar mengaku mereka nggak punya hubungan apa-apa dengan aksi kejahatan itu. Tapi detektif nggak percaya dengan keterangan mereka. Dia meringkus ketiganya, lalu membawanya ke kantor polisi. Tapi Galuh belum mengasih keterangan tuh. Kenapa? Galuh yang jadi detektifnya Yanni lagi ngupi-ngupi santui di sebuah kafe. Tiba-tiba terdengar derit ban mobil yang berhenti mendadak, lalu disusul dengan teriakan. Dia melihat ada cowok terduduk di atas asfal beserta sepedanya. Di dekat situ juga ada sebuah mobil. Untungnya, pesepeda itu nggak kenapa-napa. Lalu Yanni membantunya berdiri lagi. Si pengendara mobil juga menghampiri mereka. Dan sambil menunjuk-nunjuk ke penabraknya, pesepeda itu bilang, Dia nabrak sepeda saya sampai saya jatuh. Tapi si pengemudi malah menyahut. Dianya aja yang goesnya ngasal. Saya lihat sendiri kok di sepian mobil saya. Pas dia udah jatuh, saya stop dulu mobilnya buat ngecek dia. Yanni langsung tahu pembohongnya. Kalau kamu gimana? Mobil itu nggak punya sepian samping. Lagi pula, di kursi belakang juga ada banyak barang. Mana bisa dia lihat ke sekitar dengan sepian di belakangnya? Dia pasti lagi ngadi-ngadi. Seorang pengusaha kaya selalu mengenakan topi putih. Tapi suatu hari, dia datang ke kantor sambil menyunggi buah-buahan. Semua karyawannya terkaget-kaget, tapi nggak berani menanyakan langsung. Hal yang sama juga berulang keesokan harinya. Dan di hari ketiga, si sekretaris memberanikan diri untuk bertanya. Karya itu kemudian menjawab, Uh, saya kalah taruhan nih. Kemarin-kemarin memang belum bisa ditebus. Tapi hari ini pasti saya lakukan. Siang ini nggak usah pesan makan buat saya ya. Jadi, pengusaha itu harus ngapain ya buat nebus taruhannya? Saat bertaduh, dia bilang, kalau aku kalah, topiku akan kumakan. Petugas Mahmud Darsono mencurigai seseorang telah melakukan kejahatan. Kemudian, dia mengintai rumahnya. Nggak jauh dari situ, ada pelukis yang lagi masang penyangga kanvasnya. Wah, kayaknya dia mau ngelukis rumah si penjahat. Tapi Mahmud harus segera kembali ke kantor polisi. Jadi, dia meminta cewek itu untuk menghubunginya kalau-kalau dia melihat si pemilik rumah dari luar. Si pelukis mengiakan. Dan saat Mahmud kembali ke rumah itu di malam harinya, si pelukis bilang dia nggak ngeliat siapapun. Detektif langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya dia tahu? Saat Mahmud kembali ke kantor polisi, semua jendela di rumah itu tertutup. Tapi di dalam lukisannya, cewek itu melukis jendelanya dalam keadaan terbuka. Berarti si pemilik rumah sudah pulang saat Mahmud pergi. Lihat gambarnya baik-baik deh. Cowok mana yang bernama Bayu? Gak salah lagi nih. Pasti yang lagi nyari-nyari benda jatuh di lantai. Cuma dia yang gak pakai sepatu. Ya, gimana mau pakai? Sepatunya kan masih di dalam loker. Kamu mendapat kiriman sekarung biji kopi? Coba deh, isiin kopi ini kedua karung yang ukurannya sama. Gimana caranya? Masukin karung kosong ke dalam karung lain, lalu isiin biji kopinya. Uang diberankas Pak Gani dibobol maling. Polisi mencurigai Alan sebagai pelakunya. Tapi cowok itu menyangkal, Saya gak tahu menahu soal berangkas dan cara bukanya kok pak. Saya ini kan cuma pandai besi biasa. Karena gak percaya, polisi minta Alan untuk membuktikan ucapannya. Dia meminta pandai besi itu untuk memecahkan masalah yang terkait dengan profesinya. Kalau berhasil, berarti dia memang berkata jujur. Alan menerima lima untai rantai yang tiap untainya terdiri dari tiga mata rantai. Detektif meminta Alan untuk membuat satu rantai dari lima untai tersebut. Tapi dia cuma bisa memisahkan dan menyambung tiga mata rantai. Dalam sekejap, Alan sudah bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian dibebaskan. Gimana caranya? Alan memisahkan tiga mata rantai untuk menyambungkan empat mata rantai yang tersisa. Kamu bisa mindahin satu batang koreknya gak nih biar nanti ngebentuk satu persegi? Tarik batang korek ini ke atas, tuh kan? Ngebentuk persegi. Penemu kenamaan Pak Benny tinggal di sebuah apartemen lantai 6. Setelah mengerjakan proyek penemuannya selama berbulan-bulan, akhirnya dia berhasil merakit mesin waktu. Setelah nyiapin makanan, air dan barang penting lainnya, dia segera ngetes hasil temuannya. Dia nyetel timernya ke masa 500 tahun silam dan sesaat sebelum mencet tombol mulai, dia kepikiran sesuatu. Kemudian, dia membawa perangkat itu ke garasi yang berada di lantai pertama. Kenapa? Cuma dengan begini, dia gak akan terluka. 5 abad yang lalu, belum ada bangunan setinggi itu kan? Jatuh dari lantai 6, pasti mantep banget sakitnya. Amati kedua orang ini dengan seksama deh. Salah satu dari mereka bohong tuh, padahal udah ngecat smiley hijau di pagar. Siapa yang udah bohong? Cowok yang di sebelah kiri. Lihat tangan kirinya deh. Meski tangannya dimasukkan ke saku, noda cat hijau dan pakaiannya masih kelihatan. Bagas nemu botol kaca pas lagi jalan santui di tepi pantai. Kaca itu kelihatan usang, dan dia kesulitan membuka tutupnya. Wuh, akhirnya ngebuka juga. Tiba-tiba ada jin yang menampakkan diri dari dalam botol. Akanku kabulkan semua permintaanmu, tapi kamu cuma boleh mengajukan 3 permintaan. Bagas mengiakan, tapi anehnya, dia bisa mengajukan lebih dari 3 permintaan. Kok bisa gitu? Permintaan pertama bagas, yaitu sang jin harus membolehkan cowok itu mengajukan lebih dari 3 permintaan. Sejumlah burung hinggap di satu pohon, tapi salah satunya nggak punya pohon sendiri. Kemudian burung itu menyusun ulang kelompoknya. Jadilah 2 burung hinggap di satu pohon. Tapi salah satu pohon malah nggak dihinggapi burung sama sekali tuh. Memangnya ada berapa burung sih yang hinggap di pohon? Burungnya ada 4 dan pohonnya ada 3. Pak Hendra, salah satu detektif jempolan di sebuah agensi, memasuki apartemen dengan kunci kombinasinya. Di situ tersimpan sejumlah dokumen rahasia, dan untuk membantunya mencari dokumen itu, asistennya Krishna telah meninggalkan pesan ter-enkripsi yang menginformasikan lokasi persis dokumen itu disembunyikan. Jadi tulisannya begini. Setelah mengutang-atik isi pesannya, akhirnya Pak Hendra bisa mendapatkan dokumen yang dia cari. Hmm, tempat persisnya di mana sih? Pesan itu berbunyi di bawah karpet merah di studio. Hendra cuma perlu membacanya dari belakang dan nggak perlu memusingkan soal spasi antar katanya. Dora lagi liburan di pantai bareng sobatnya Tania. Mereka menghabiskan momen bersama dengan berjemur di dekat air. Sambil nunggu Tania beli minuman di cafe terdekat, Dora berenang-renang di laut. Tapi saat dia kembali ke pantai, ponselnya sudah hilang. Lihat ada HP di sini nggak, Mas? Tanya Dora pada cowok yang duduk di dekat situ. Enggaklah, dari tadi saya kan cuma tidur. Jawab cowok itu. Sesaat kemudian, Tania kembali dari cafe. Setelah melihat kesekeliling, dia langsung tahu di mana ponsel Dora. Memangnya siapa yang udah nyuri ponselnya? Udah jelas cowok itu. Sebelum ponsel Dora hilang, skopnya ditaruh di sebelah kiri. Tapi kemudian, skop itu berpindah ke sebelah kanan. Di dekat skop juga ada gundukan pasir yang mencurigakan. Ponsel Dora pasti disimpun di situ tuh, biar dia bisa mengambilnya lagi kemudian. Tari ngajak Alisa, temannya yang sedang belajar di Akademi Kepolisian, untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, Tari khawatir di sana akan ada pencurian. Itulah sebabnya dia mengajak Alisa. Selama pesta, Alisa mengamati para tamu. Kemudian di akhir pesta, Alisa langsung ngasih tahu Tari, bahwa benar ada pencuri, dan dia tahu siapa pencurinya. Memangnya siapa? Pencurinya adalah Sony si penyelenggara pesta. Di awal pesta, salah satu tamu memakai jam tangan, dan cewek ini juga pakai kalung cantik. Tapi setelah pestanya usai, jam tangannya malah dipakai Sony, dan kalungnya tergeletak di pot bunga. Detektif Kevin lagi jalan santui, saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Setelah mengamati sekeliling, dia baru sadar kalau di dekat jendela toko perhiasan, sudah ada kerumunan orang. Si pemilik toko cuma bisa berdiri mematung, karena masih syok. Kevin langsung mendekatinya sambil bertanya, Ada pencurian ya, Mas? Rupanya cowok itu belum tahu pasti. Kemudian Kevin bilang, Oke, saya harus menangkap pencurinya. Memangnya detektif Kevin melihat bukti apa? Jendela kacanya cuma dipecahkan untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Dengan begini, mereka akan berpaling dan nggak akan bisa lihat saat dia nyuri dompet dari saku baju cowok ini. Kemudian, dia bisa membawa kabur barang curiannya. Polisi sudah lama menaruh curiga pada Pak Harso atas penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pesiarnya. Mereka tahu pasti, kalau saat itu kapal Pak Harso sedang ngangkut kargo terlarang. Sejumlah polisi mendatangi kapal dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mulai ngecek tiap sudut dan celah di seisi kapal, tapi nggak mendapat bukti sedikit pun. Pak Harso mengantar mereka pergi dengan mengulaskan senyum, tapi tiba-tiba, salah satu polisi bilang, Saya tahu kok, di mana kargo itu diumpetin. Memangnya Pak Polisi ini baru nemu bukti apa? Kargo itu pasti berada di bawah air, diberi pelindung dan diikat pada jangkar. Amati kedua cowok ini baik-baik ya, salah satu dari mereka nggak tinggal sendiri. Menurutmu yang mana? Cowok di sebelah kanan. Sikat giginya ada dua. Pak Bos Aldo menenteng dokumen super penting ke ruangannya, tapi dia harus ikut rapat selama berjam-jam. Maka dia meminta sekretarisnya untuk mengawasi ruangannya. Barangkali ada yang mencurigakan. Pesaingnya bisa saja menyelinap masuk untuk mengambil dokumen. Saat dia kembali, sekretarisnya juga ngasih tahu kalau semuanya aman terkendali. Tapi setelah dicek lagi, dia tahu kalau seseorang telah masuk ke ruangannya tanpa izin. Akhirnya, si sekretaris ngaku kalau dia malah tidur saat Pak Aldo mengikuti rapat. Gimana Pak Bos Aldo bisa tahu kalau ruangannya sudah dimasuki seseorang? kelop di mejanya sudah berpindah posisi. Pengusaha sukses bernama Wildan sedang menikmati makan malam di restoran mahal saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rupanya ada telepon penting. Setelah dia kembali lagi, koper plus uang dan dokumen di dalamnya telah raib. Pencurinya kemungkinan pengunjung lain. Kemudian polisi segera datang untuk melakukan interogasi. Karin bilang, dia lagi nulis bab baru di bukunya. Paul bilang, dia masih ngantri di toilet. Lalu Dona beralasan kalau dia udah mau keluar restoran setelah membayar kopi pesanannya. Sementara Roni mengaku, dia lagi ngobrol via video call dengan pacarnya. Detektif langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Pencurinya pasti Paul. Di situ cuma ada 4 pengunjung lain dan semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Masa iya dia harus ngantri sih? Polisi mendapat info kalau penjahat buron bernama Kemal Dias akan segera tiba di kota X. Katanya dia akan datang naik pesawat, tapi polisi cuma tahu sedikit soal penjahat ini. Menurut deskripsi yang telah terkumpul, si penjahat bertubuh pendek, pakai kacamata, dan suka menggunakan nama palsu. Detektif Adam kemudian datang ke bandara untuk mencari tahu dia langsung meringkus 4 orang yang deskripsinya cocok. Di antaranya Pak Lukman, Pak Zaid, Pak Tirta, dan Pak Wisnu. Yang mana penjahatnya? Pak Zaid. Nama Zaid dan Dias dipakai oleh orang yang sama dan keduanya saling berkebalikan. Detektif Budi sedang mencari saksi utama dalam sebuah kasus rumit. Dia perlu menemui si saksi agar kasusnya bisa terselesaikan. Tapi masalahnya, dia cuma tahu kalau saksi ini bertangan kidal. Amati baik-baik semua orang ini ya, biar kamu bisa ngebantu detektif Budi. Pelayan ini. Dia memegang nampan dengan tangan kanannya dan mengambil menu dengan tangan kirinya. Amati baik-baik ketiga putri ini ya. Menurutmu, putri gadungannya yang mana? Putri yang di kanan. Tiara kedua putri lain bisa memantulkan cahaya. Berarti terbuat dari logam mulia. Tapi tiara putri es gak bersinar. Pasti cuma terbuat dari plastik. Pak Bos baru sampai di ruangannya setelah melakukan perjalanan panjang. Sejumlah dokumen penting di mejanya ternyata telah hilang. Dia langsung menghubungi polisi dan tak lama kemudian, detektif mendatangi TKP. Setelah menginterogasi semua pegawai, si detektif menetapkan tiga tersangka. Ada Erna sang akuntan, Susanti resepsionis, dan Jerome manajer penjualan. Tapi ketiganya mengaku gak masuk ke ruangan Pak Bos. Tanpa perlu buang waktu, detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Kalau kamu gimana? Pencurinya adalah Jerome. Kedua tersangka lain pakai high heels, tapi jejak di lantai ruangan itu menunjukkan bentuk sepatu Cats. Nenek ini melapor polisi karena rumahnya disatroni maling saat dia sedang tidur. Si pelaku mengambil uang yang dia simpan di lemari dapur, dan wanita ini yakin malingnya pasti tetangganya. Polisi kemudian mendatangi tetangga yang dimaksud, tapi semuanya mengaku kalau mereka seharian ada di rumah. Amati rumah mereka lebih dekat deh. Nanti juga kamu akan tahu siapa pencurinya. Rudy udah bohong tuh. Saat itu dia gak ada di rumah karena mobilnya terparkir setelah salju menumpuk di jalan. Lihat baik-baik ketiga orang ini ya. Menurutmu, pemilik anjingnya yang mana? Cowok yang di tengah. Cuma dia yang gak ngelus-ngelus anjing itu. Apa kamu bisa tebak jumlah seluruh semangka di gambar ini? 5. Nilai ujian matematika Gladys jeblok, tapi dosennya sangat perhatian. Dia menawarkan kompromi ini, kalau Gladys bisa jawab 3 teka-teki, dia akan dapat nilai bagus. Wah, kesempatan emas tuh. Gladys langsung mengiakan. Jadi, tugas pertamanya menjawab soal ini. Kamu bisa menjawab gak nih? Jawabannya, 2-3-2. Gak perlu pikir panjang, Gladys langsung bisa menjawabnya. Oke, teka-teki selanjutnya. Hmm, ada angka yang dibentuk pakai batang korek api. Kira-kira angka terakhirnya berapa ya? Harusnya sih satu. Makin ke belakang, jumlah titik potongnya akan berkurang satu. Sip, sampai di soal terakhir. Sang dosen memberi Gladys beberapa bola biliar, kemudian bilang, gunakan tiga bola agar persamaannya benar. Setelah mikir sejenak, Gladys langsung tahu jawabannya. Memangnya dia perlu ngapain? Muter bola berangka 9 biar membentuk angka 6. Kemudian, ambil bola berangka 13, 11, dan 6. Hasilnya, 30. Widih, cerdas Gladys! Kamu terjebak di suatu ruangan yang gak punya pintu dan jendela. Tiba-tiba, genangan air mulai membanjiri seisi ruangan. Setelah kelabakan ke sana kemari, kamu tetap aja gak bisa menghentikan aliran airnya. Tim penyelamat memang akan datang sih, tapi 5 menit lagi. Dan waktumu bertahan cuma sampai 2 menit sebelum ruangan itu dipenuhi air bah. Mana mungkin kamu bisa menahan nafas sampai 3 menit? Di dekatmu ada 3 benda, dan cuma satu di antaranya yang bisa menyelamatkanmu. Benda apa yang harus kamu pilih? Cedotan, tali, atau ember kosong? Pilih ember aja untuk menutupi kepalamu. Akan terbentuk kantong udara yang kemudian bisa membantumu bernafas selama beberapa menit sebelum tim penyelamat datang. Kamu terjebak di padang pasir. Meski sudah malam, cahaya bulan yang benderang bisa menerangi sekitarmu. Di dekatmu ada menara yang ternyata ditinggali oleh penyihir. Sambil melihat keluar jendela, si penyihir mengatakan, Kalau kamu mau lolos dari sini, pecahin teka-tekinya. Berapa ketinggian menara ini? Setelah ngecik ke sekitar, kamu nggak punya alat bantu ukur. Di dekatmu cuma ada ranting pohon yang terjatuh. Di pergelangan tanganmu ada jam tangan, dan di atas tanah ada bayanganmu sendiri. Lalu kamu harus pakai apa dong buat ngukur tinggi menara itu? Bayanganmu bisa ngebantu kok. Bandingkan panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kemudian, bandingkan juga tinggi badanmu dengan tinggi menara itu. Gampang kan? Perusahaan Pak Wildan mengalami masalah keuangan. Suatu hari, dia menghubungi polisi karena kantornya disatroni maling. Mereka menggasak semua uang di berangkas saya, Pak. Polisi yang bertugas langsung menginterogasi, Anda tahu dari mana kalau pelakunya lebih dari satu orang? Berangkasnya pasti terlalu berat lah, Pak, kalau cuma dibawa sama satu orang. Setelah mendengar jawabannya, polisi tahu kalau Pak Wildan berbohong. Kok bisa gitu? Kalau berangkasnya memang berat, pasti sudah ada bekasnya di karpet, kan? Setelah ada perampokan bank, polisi nemu tas berisi uang di tengah taman. Tas itu tergeletak di sela-sela tanaman kaktus. Di sekitar situ ada tiga tersangka, dan polisi langsung tahu perampoknya. Memangnya siapa? Cowok yang di sebelah kiri. Di tubuhnya terdapat goresan bekas kaktus, tuh. Polisi mencurigai Dora telah terlibat dalam aksi penyelundupan berlian antar negara. Tapi mereka nggak punya bukti. Maka, detektif Tito segera turun tangan. Dia membuntuti cewek itu untuk mencari bukti-bukti. Suatu hari, dia melihat Dora memasuki sebuah rumah. Tapi saat dia keluar lagi, Dora nggak bawa berlian. Dia pasti sudah menaruhnya di dalam rumah. Kok detektif Tito bisa tahu sih? Soal sepatu Dora bisa dilepas, dia pasti ngumpetin berliannya di dalam situ. Lihat gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, mamanya yang mana? Wanita yang di kanan pasti manusia. Ekspresi mukanya kelihatan kalau lagi nahan nafas. Tapi anak ini kelihatan biasa-biasa aja tuh. Ekspresinya terlihat santuy dan nggak megap-megap. Berarti mamanya ikan duyung ini. Detektif Martin sedang membelikan tunangannya cincin berlian. Tapi tiba-tiba cowok bertopeng hitam ini memasuki toko perhiasan. Dia memaksa semua pengunjung untuk tiarap, kemudian menggasak uang dan perhiasan yang paling mahal. Detektif Martin sempat melihat cowok itu naik motor merah, lalu kabur. Si detektif langsung memacu mobilnya agar bisa mengejar cowok itu. Waduh, ada persimpangan tuh. Harus lewat mana coba? Tapi kemudian ada mobil yang datang dari arah berlawanan. Anda lihat pengendara motor merah di sekitar sini? Si pengemudi menyahut. Enggak kok pak, yang saya lihat cuma mobil konvertible silver. Tak lama kemudian, mobil abu-abu muncul dari sisi kiri. Pengendaranya cewek dan dia bilang kalau dia nggak lihat motor merah. Tapi saya lihat ada sepeda kuning dan romongan pesepeda pak. Lalu pria yang datang dari sisi kanan bilang kalau dia cuma lihat truk biru besar. Di mana pencuri itu ngumpet? Di truk biru, motornya cuma muat dimasukkan ke truk itu. Sebuah museum terkenal menggelar pameran berlian unik. Seluruh areanya dijaga ketat selama 24 jam. Dan cuma ada 10 orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan khusus itu. Setelah salah satu dari mereka pergi, alarm di situ mulai berbunyi. Petugas pun segera masuk dan melihat cowok ini. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka cuma menemukan beberapa lembar uang, korek api, sebotol soda, kamera, dan ponsel di dalam tasnya. Yah, mana cukup bukti. Terpaksa deh dia harus dilepaskan. Tapi keesokan harinya, mereka ngumumin kalau berlian itu telah dicuri. Gimana ceritanya? Berliannya ditukar dulu dengan yang palsu. Kemudian dia ngumpetin berlian yang asli di dalam botol soda. Pengusaha tajir melintir Bapak Rudy Lesmana lagi butuh banget bantuan asistennya. Tapi si asisten masih liburan di area pedesaan. Pada hari Rabu, Pak Rudy sudah mengiriminya surat agar dia balik ke kota secepatnya. Padahal sekarang sudah hari minggu lho. Tapi si asisten belum juga kelihatan batang hidungnya. Wah, wah, wah. Wah, pasti minta disusul tuh. Sesampainya di lokasi, Pak Rudy melihat si asisten sedang berkemas. Maaf Pak Rudy, surat Bapak baru saya baca kemarin. Ini juga saya lagi siap-siap mau pulang. Jelasnya, kamu dipecat. Saya nggak butuh asisten pembohong kayak kamu. Bilang aja kalau liburanmu kurang lama. Lho, kenapa Pak Rudy malah bilang begitu? Kalender di atas meja memperlihatkan hari Senin tanggal 4 November. Di hari minggu kan kantor pos libur. Si asisten pasti bohong. Terjadi perampokan bank di kota X. Detektif segera mendatangi tersangka utamanya. Saya nggak enak badan seminggu ini, Pak. Malahan tiga hari ini nggak keluar rumah. Stok makanan saya juga masih cukup karena kulkas saya penuh. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Kata si tersangka sambil membuka kulkasnya. Tapi detektif tahu kalau dia berbohong. Memangnya si detektif tahu dari mana? Roti di meja kelihatan masih baru. Plus, kalau dia nggak keluar rumah selama tiga hari, isi kulkasnya pasti sudah berkurang dong. Seorang seniman rela merogoh koceknya cuma untuk beli lukisan yang nilainya nggak seberapa. Iya, dia udah tahu semuanya. Dia juga jujur dan nggak mau macem-macem. Tapi kenapa dia masih beli lukisannya? Meski harga lukisannya nggak seberapa, bingkainya bernilai seni tinggi dan mahal. Setelah berulang kali terjadi kejahatan, polisi akhirnya mendatangi si tersangka utama. Dia tinggal di pedesaan dan sesampainya di sana, petugas nggak melihat siapa-siapa. Mereka pun menggeledah tempat itu, termasuk lotengnya yang berantakan. Lalu mereka menunggu sampai si pemilik rumah pulang dan salah satu polisi pergi untuk beli air minum. Saat kembali, dia memberitahu rekannya untuk pulang aja. Kenapa? Jendela loteng ditutup saat polisi pertama datang. Tapi sekarang terbuka. Penjahat itu bersembunyi di loteng dan kabur lewat jendela. Dua orang berdiri di dekat sungai. Mereka ingin pergi keseberang. Tapi perahu itu cuma bisa mengangkut satu orang. Anehnya, mereka berhasil menyebrangi sungai itu. Gimana caranya? Mereka berada di tepi sungai yang bersebrangan. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang sambil berjemur. Tapi dia malah melihat tiga pria yang berlarian di sekitar air mancur. Mereka berteriak, Pencuri! Tangkap pencuri itu! Detektif itu bingung. Siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia cuma diam. Setelah beberapa saat, keduanya saling mendekat. Detektif Adam langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga tahu? Kalau pria ketiga itu adalah pencuri, pria kedua cuma perlu balik badan untuk menangkapnya. Begitupun pria kedua, berarti pria pertamalah pencurinya. Gimana caramu memasukkan apel ke dalam botol kaca tanpa memotongnya atau memecahkan kacanya? Letakkan apel di dahan pohon saat masih kecil. Lalu tunggu sampai apelnya tumbuh di dalam botol. Scott, seorang pencuri terkenal, pulang suatu malam. Sehari sebelumnya, dia mencuri beberapa lukisan mahal dari rumah Pak Smith. Dia sedang di ruang keluarga saat sadar beberapa polisi mendatangi rumahnya. Scott memberi arahan kepada istrinya, lalu keluar lewat pintu belakang. Saat polisi mengetuk pintu, istri Scott memberitahu mereka, Suami saya sudah seminggu ini belum pulang. Sebenarnya dia harusnya pulang hari ini. Pada saat itu, Scott masuk ke rumah. Dia memeluk istrinya seolah-olah mereka sudah lama tak bertemu. Tapi polisi nggak percaya sama mereka. Kenapa? Lihat anjingnya. Jika pemiliknya sudah seminggu tak pulang, anjing itu pasti akan melompat bahagia dan girang. Tapi hewan itu baru melihat Scott beberapa menit lalu dan tidak terlalu antusias. Jika hujan pada tengah malam, kamu bisa ngirang-ngirang nggak nih? Kalau 72 jam lagi langitnya akan cerah? Enggaklah, 72 jam lagi sudah pasti malam hari. Detektif Lee dipanggil ke kafe keluarga kecil. Pemiliknya bercerita, Aku pergi ke dapur beberapa menit saja, tapi saat kembali aku melihat semua uang dari kasir sudah dicuri. Pada saat itu, hanya ada tiga pengunjung di kafe, semuanya wanita. Saat detektif bertanya kepada mereka siapa yang mengambil uang itu, mereka berkata, Dia pelakunya! Wanita pertama menambahkan, Pemiliknya teman saya, Pak. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepadanya? Wanita kedua berkata, Aku melihat keluar jendela sambil minum kopi. Saya nggak lihat ada yang aneh, deh. Lalu wanita ketiga berkata, Ngapain juga saya nyuri-nyuri? Hmm, siapa ya yang nyuri uangnya? Detektif Lee langsung tahu bahwa pencurinya adalah wanita kedua. Pertama, dua wanita lain menunjuknya. Kedua, dia mengatakan bahwa wanita pertama mencuri uang itu. Tapi jika dia benar-benar melihat keluar jendela, bagaimana dia bisa tahu? Saat kebakaran, sebuah bank dirampok. Satpam memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan sekantong uang. Tapi dia harus berjongkok untuk mengikat tali sepatunya tepat di depan pintu darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia sadar, uang itu hilang. Kenapa satpamnya malah ditangkap? Semua pintu darurat dibuka keluar. Seorang wanita muda memiliki jumlah saudara lelaki dan saudara perempuan yang sama. Tapi masing-masing saudara lelakinya memiliki dua kali saudara lelaki lebih sedikit daripada saudara perempuan. Jadi mereka berapa bersaudara? Ada empat perempuan dan tiga lelaki di keluarga itu.